Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Alhamdulillahirrabbilalamin Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ayo kita sama-sama menyaksikan, kemudian kita akan bahas sahabat Lampai Channel. Hai ya. Sekaligus menyampaikan sikap bersalah. Yang dilakukan oleh para Pak Kiai, pimpinan Pondok Kusantan, Ormas Ilham, dan Masyarakat di dalam menjaga keutuhan, kerukunan, ahlu sunnah wal jamaah. Khususnya dari gangguan-gangguan, radikalisme, yang jelas-jelas itu menjadi bahaya bagi bangsa dan negara. Ini sebuah komitmen kami, para alim ulama, para pimpinan Pondok Kusantan, dan masyarakat di Cisayong untuk tetap menjaga kondusivitas, khususnya kita menjaga kerukunan umat beragama yang di Cisayong. Oke, sahabat Lampai Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sudah melihat tadi, ya, terkait dengan video yang mana di situ mereka melakukan demonstrasi dari, apa, kami dari, di sini terus kami dari warga Nahdiyin Cisayong, yang menolak bahaya da'wah faham wahabi salafi. Kemudian di situ juga kamera warga Nahdiyin Cisayong menolak bahaya faham da'wah faham wahabi. Ya, ini yang mereka lakukan adalah ujung-ujungnya adalah sebagaimana ada tadi seorang bapak-bapak yang mengatakan bahwa mereka dalam rangka melakukan hal itu, demonstrasi penolakan pembangunan pesantri dan pembangunan mesyid, itu dengan alasan bahwa mereka adalah menjaga kerukunan antara umat beragama. Ya, itu kalimat yang antum pegang, ya. Menjaga kerukunan antara umat beragama. Bukan menjaga kerukunan antara sesama muslim. Ya, antara umat beragama. Nah, kemudian yang berikut adalah kalimat yang kita bisa bahas di situ adalah terkait dengan menjaga keutuhan NKRI dari paham radikalisme. Nah, di situ sahabat lampai channel, antum melihat inilah yang saya katakan bahwa maling teriak maling. Siapa yang radikal? Ya, siapa yang mau merusak NKRI di sini? Siapa yang mau merusak hubungan antara sesama muslim? Kan mereka-mereka sendiri yang melakukan itu. Yang radikal ini siapa? Sebenarnya apa sih radikal itu? Ini adalah topik atau fitnah yang dibawa dengan kalimat radikal untuk menjaga seseorang. Bagaikan maling teriak maling. Maka di sini sahabat lampai channel yang saya minta dirahmati Allah SWT perlu didudukan terkait dengan kalimat radikal di sini ini. Radikal itu yang seperti apa? Yang bom-bom itu? Dari mana salafi itu bom bunuh diri? Tidak ada seperti begitu. Banyak orang-orang juga yang berjenggot, bahkan yang tidak berjenggot, yang isbal. Kemudian tidak semua kita, orang yang berjenggot, yang berjubah, itu dia sebagai salafi. Tidak semua. Banyak orang yang mengaku sebagai salafi. Tetapi salafi tidak mengaku hal itu. Hal yang indah sebuah ungkapan terkait dengan Layla Majnun, ya. Terkait dengan seorang penyair yang mengatakan, Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Layla, tetapi Layla tidak mengaku hal itu. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan salafi, tetapi salafi berlepas diri dari mereka. Salafi berlepas diri dari paham-paham mereka. Walaupun mereka berjubah, berjenggot. Tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang merusak negara ini. Men-teror, melakukan bom bunuh diri, melakukan pengeboman, ya, pengancaman. Bahkan kita di sini, salafi itu yang sebenarnya mereka memahami terkait dengan orang kafir itu ada. Ada kafir redzimi, ya, ada kafir mu'ahad, ya, ada kafir harbi, ya. Itu adalah pembagian-pembagian orang-orang kafir yang kita tidak bisa melakukan pembunuhan terhadap mereka. Kecuali kafir harbi yang jelas-jelas melakukan pemberontakan kepada kaum muslimin. Itu salafi punya pemahaman di sana. Sehingga kalau ada yang melakukan terkait dengan radikal-radikal seperti begitu, maka didudukan radikal salafi yang seperti apa. Salafi seperti apa yang kalian tuduh sebagai radikal. Dalam rangka kalian menjaga kesatuan NKRI, kesatuan Nahdiyin, menjaga kerukunan antarumat beragama, maka wajarlah. Kalau kalian menjaga kerukunan antarumat beragama, kalian seringkan ceramah di gereja sana. Bahkan lagi yang baru-baru ini, yang viral ini, ya, di pesantren Zaitun itu, di Idul Fitri, di situ didudukan juga, ada Nasrani yang duduk di situ. Ngapain dia di situ? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal ladina inna ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Ini Allah yang mengatakan dalam surah Al-Bayina, Juz 30. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam. Mereka semua itu berada di neraka jahannam khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Ulaikahum syarul bariyah. Mereka sejelek-jelek mahluk. Dia mengatakan itu Allah. Kemudian kita mau bertoleransi. Toleransi lah yang wajar-wajar saja. Kita punya akidah. Mereka punya pemaham akidah. Kita memiliki Al-Quran dan Al-Quran. Tapi mereka tidak percaya dengan Al-Quran kita. Kita percaya dengan Nabi mereka. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi kita. Maka di situ kerukunan antar umat beragama yang dimana yang Antum maksudkan. Bagaimana sahabat dalam persiapan tanggapan yang Antum? Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.